Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau review Jalan Raya Narogong, Bekasi guys. Nah, ini konon Jalan Raya Narogong, Bekasi. Banyak ya, banyak kecelakaan, banyak musibah. Nah, disebut Jalutengkorak. Ini kita lewat playhopper nih. Ini kita dari arah Pekayon. Dari arah Pekayon, kalau enggak dari Metropolitan Mall, Bekasi nih. Nah, kalau sebelah kiri ke atas Jalan Narogong, Bekasi. Terus, kan terkebang. Dia konon nih, banyak guys, musibah macem-macem di galor ini. Ya, mungkin karena jalan bergelombang ya. Bergelombang, bergelobang, nah itu banyak tuh, truk-truk. Nekrak berat. Nekrak sampah, kontainer, pusok. Lebih pula juga ini, dia konon di jalanan, kalau nemu-nemu uang 100 ribu, 50 ribu, jangan diambil. Tumpunya jangan diambil guys. Katanya ini persubihan. Ya, kita kan enggak tahu ya guys ya. Walo-walam ya. Kalau saya mah nemu, saya ambil itu. Lah, rejeki. Ewa bener, jalur tergorek dan jalur persugian ini. Macem-macem aja. Ya, ayo guys. Kita ikutin terus guys. Sampai habis ya. Biar enggak gagal paham. Enggak tahu info. Dan raya Narogong Bekasi. Tembus ini lurus banter kebang. Lurus lagi, yaudah. Bogor, kota. Setelah dia tuh, mau kemana itu, mau ke puncaknya, mau kemana sudah setelah guys. Nah, ikutin terus guys. Nih, jalurnya nih. Jalur Tengkorak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman nih. Ini play-offernya masih baru guys. Belumah gak ada play-offer. Belumah lihat bawah. Ini kita lihat atas nih. Pelayan Narogong. Kenapa disebut jalur Tengkorak? Banyak kelakaan, musibah. Ya, mungkin ya. Satu, faktor jalan rusak ya. Jalan rusak, bahan berlubang, bergelombang. Banyak kendaraan berat. Kita udah di atas guys. Kita hanya licin. Kedua ya ajal lah. Kita gak tahu kan ajal. Ajal Allah yang atur. Kita santai aja guys ya. Gak usah nembut-nembut guys. Kita lagi review ini. Nah, yang penting kita tahu jalurnya ini. Ya. Kita masuk kita. Kita udah masuk. Di Narogong. Narogong. Narogong ya. Makasih ya. Banyak guys. Saya punya temen. Namanya Malum dia udah. Temen kecil saya dia. Nah, dia ceritai waktu SMP. Ini kayak BM. Pastilah tahu kan. Pastilah kata-kata BM. Naik mobil gitu. Naik mobil jalan-jalan. Naik. Ini dia. Truck container. Container. Nah, dia ke Preset ya. Preset. Jatuh. Lintas. Malahnya hancur guys. Dia di jalur ini guys. Ini kisah nyata ya. Temen saya sendiri ini. Temen SD. Temen kecil. Nah, lumayan. Adalah. Bahaya di sekitaran Bekasi. Ya, udah lah lah. Nah, di jalur ini guys. Nah, ini hati-hati nih. Yang disebut jalur penggorak. Jalur persugian. Ya, di sini nih. Makanya kalau nemu duit. 50 atau 100 ribu di jalanan. Infonya jangan diambil. Matanya celaka. Nah, kalau saya ya Allah alam ya. Saya ambil duitnya. Mudahnya saya infakin. Nah, kalau nemu duit di jalan-jalan. Jangan dimakan semua. Berapa persen kita infakin. Kita amalin. Ya, insya Allah. Amal gak terjadi apa-apa. Nah, ingat ya. Infakin atau disedekain. Berapa persen. Nah, selebihnya baru. Buat jajan deh tuh. Buat biar apa kek. Biar rokok kek. Buat beli. Kelor kek. Jangan sayur kek. Nah, kalau di infakin dan disedekain ya iya. Ternyata tahu itu duit siapa kan. Belur ini guys. Kayak emang rawan ini. Banyak kendaraan besar kan. Kenar. Di andeng. Terus pada ngeput. Ini udah mendingan nih jalannya. Dari cor. Kalau dulu kan banyak berlobang nih ya. Mungkin ya dipakai. Di rokok kek. Buat beli. Kelor kek. Jangan sayur kek. Nah, kalau di infakin dan disedekain ya iya. Ternyata tahu itu duit siapa kan. Kelor ini guys. Kayak emang rawan ini. Banyak gendak-gedaran besar kan. Kenar. Di andeng. Terus pada ngeput. Ini udah mendingan nih jalannya. Dari cor. Kalau dulu kan banyak berlobang nih ya. Mungkin ya akibat jatuh kecelakaan. Nah, ini udah dicor nih. Ini jalan coran nih. Nah, lihat tuh. Pasang ngeput-ngeput aja tuh. Nah, disini guys. Nah, disini lah ini. Siliwangi. Apa Siliwangi nih? Taji Malela. 202. Nah, kalau saya masuk mah pasti dibukain. Tapi gak usah ya guys ya. Lagi review. Kita yang jaga-jaga pos itu. Gila guys. Gila guys. Biasa. Melawak-lawak tinggi guys. Biar gak boring ya. Di belakangan. Kemang Pratama nih guys. Kemang Pratama. Korsek. Kemang. Ini udah mendingan guys. Jalannya udah dicor. Wah. Bagusan. Ini ada separoh di asfal, di cor. Mengurangi itulah kan. Nimponya. Jadi jalannya dibagusin. Ini setahun bisa, wah, 10 atau 15 ini. Korban. Kebenciwa ya. Kalau begal sih gak ada disini. Begal. Begal, jambret, apa, tawuran. Ini celakaan nih guys. Banyak. Kita bakal beruntun. Orang nyobrak ketabrak. Motor. Setahun seliwar ke pinggir. Nih aneh lah pokoknya sini guys. Tapi gak ada duit yang jatuh nih guys. Kalau di jatuh nih kita mungut guys. Ini jalur persubian juga kata infonya ini. Tapi jangan percaya guys ya. Semua jangan percaya. Kita balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada separoh di asfalt, di cel, mengurangi celakaan nimponya. Jadi jalannya dibagusin. Ini setahun bisa, wah, 10 atau 15 ini korban penjiwa ya. Kalau begal sih gak ada disini. Begal. Begal, jambret, apa, tawuran ini celakaan nih guys. Banyak. Kita bakal beruntun. Orang nyobrak ketabrak. Motor. Setahun seliwar ke pinggir. Nih aneh lah pokoknya sini guys. Tapi gak ada duit yang jatuh nih guys. Kalau duit jatuh nih kita mungut guys. Ini jalur persubian juga kata infonya ini. Tapi jangan percaya guys ya. Semua jangan percaya. Kita balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalur tengkorak ya, jalur persubian. Yang penting intinya kita bertakwa kepada Allah ya guys. Kita serahin lagi kepada Allah. Kalau walam ya. Oke guys. Sampai sana no. Bogor terus no. Ya guys. Sampai disini ya guys ya. Pokoknya ini jalurnya disebut orang nih. Jalur tengkorak. Jalur persubian. Kita balik lagi pada diri kita nih. Percayaan kita nih. Hanya Allah yang tahu lah. Lawa walam ya. Oke guys. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, subscribe, subscribe. Like, like. Tonton terus channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.